Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hadirin yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah mengenai surah Al-Qiyamah Surah Al-Qiyamah adalah surah ke-75 Terdiri dari 40 ayat Dan terdiri juga Juj 29 di dalam Al-Quran Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Fokus kepada artinya saja Tidak dengan bacaan Karena yang akan kita ambil adalah hikmah dari Al-Quran Baik tanpa harus panjang lebar Langsung saja kita memulanya Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Di ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aku bersumpah dengan hari kiamat Lanjut Dan aku bersumpah Demi jiwa yang selalu menyesali dirinya Lanjut di ayat 3 Apakah manusia mengira Bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya Ini Allah bertanya kepada manusia Bagi manusia yang lalai Yang tidak percaya Karena hari kiamat Atau hari pembalasan Sebagai mana orang-orang musyrik mekah Mereka tidak 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 percaya akan adanya hari kebangkitan Di ayat 4 lanjut Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna Lanjut di ayat 5 Tetapi manusia tidak berbuat Maksiat terus menerus Di ayat 6 Dia bertanya Kapan gak hari kiamat itu Ini manusia yang selalu bertanya Dia selalu menanyakan Padahal sudah ada Rasul dan Nabi Muhammad Yang menerangkan di dalam Al-Quran Karena adaannya hari berbangkit Namun dia tidak percaya Maksiat bertanya-tanya sambil mengajak-ajak Kapan gak hari kiamat itu Manusia mengatakan seperti itu Lanjut di ayat 7 Maka apabila mata terbelalak Ketakutan Dan bulan pun telah hilang cahayanya Lalu matahari dan bulan dikumpulkan Pada hari itu manusia berkata Kemana tempat Kemana tempat lari Di ayat 11 Allah SWT berkata Tidak Tidak ada tempat berlindung Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu Jadi Allah menegaskan disini Bagi orang-orang yang tidak percaya Tidak pada hari itu akan benar-benar terbelalak Pada hari kiamat Dan mereka bingung Mencari tempat perlindungan Kemana Dan kata Allah Di ayat 12 ini Tidak bisa lari kemana-mana manusia Kita Hanya kepada Allah saja tempat kembali Dan tempat perlindungan pada hari itu Pada hari itu Apa semuanya yang kita kerjakan Lanjut di ayat 14 Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri Nah disini Allah juga mengambilkan Dari mulai mulut Dari mulai hidung Telinga Tangan Kaki Semuanya Semuanya akan menjadi Menjadi saksi bagi diri kita sendiri Apa yang sudah kita perbuat selama hidup kita di dunia ini Dan mereka akan berkata jujur Anggota tubuh kita ini Jadi saksi bagi kita sendiri Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya Jangan kau Muhammad gerakan lidahmu Untuk membaca Al-Quran Karena hendak cepat-cepat menguasainya Ini kepada Nabi Muhammad Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadam Mengumpulkannya di dadam dan membacakannya Apabila kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya Jadi Rasulullah pada saat itu ketika Menerima wahyu dari Malaikat Jibril Dari Allah melalui Malaikat Jibril Ketika Rasulullah menerima wahyu Rasulullah khawatir Khawatir kalau bacaannya itu hilang Jadi Rasulullah selalu ingin cepat-cepat Menggerakkan bacaan Al-Quran Jadi kata Allah tidak Nah ini membuktikan di ayat ini Di ayat 16 sampai ayat 19 Ini membuktikan bahwa Al-Quran ini bukanlah perkataan Nabi Muhammad Melainkan jelas-jelas nyata adalah firman Allah Jadi Allah yang menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril Kepada dadak Nabi Muhammad Allah yang akan memberikan penjelasan Nabi Muhammad tidak sama sekali Bukan atas kehendak Nabi Muhammad Ini adalah atas kehendak Allah Jadi Allah nantinya akan menjelaskannya Untuk penjelasan dari setiap surah atau ayat Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Jadi bukan berarti Atas dasar kemauan Hawa nafsu dari Nabi Muhammad itu sendiri Lanjut di ayat 20 Tidak Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia Ini manusia Kebanyakan manusia kata Allah Lalai Dan Kelalaiannya itu karena Manusia itu sendiri terlalu cinta kepada Dunia Kehidupan dunia ini Lanjut di ayat 21 Dan mengabaikan kehidupan akhirat Ini sudah sangat jelas Jelas ya sahabat Hadirin yang dirahmati Allah Kita tengok saja kehidupan kita sekarang ini Banyak manusia sudah tidak peduli Akan kehidupan akhirat Bahkan mereka kebanyakan adalah lalai Mereka merasa hidup itu Selamanya adalah di dunia Padahal Dunia ini hanyalah sementara Sedangkan negeri akhirat itu adalah kekal Di ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala berpilman Wajah orang-orang Mumin pada hari itu berseri-seri Ini pada hari pembalasan Pada hari kiamat nanti Wajah orang-orang yang beriman itu berseri-seri Memandang Tuhannya Oh subhanallah ini ya Ini balasan yang sempurna dari Allah Atas perbuatan orang-orang yang beriman Dan wajah orang-orang kafir pada hari itu Muram Karena mereka Takut Mereka menyesal Jadi penyesalan yang paling besar bagi orang-orang yang kafir itu Nanti pada hari kiamat Mereka sudah sadar Baru sadar mereka akan perbuatannya Selama hidup di dunia Di ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala berpilman Mereka yakin Mereka yakin Bahwa akan ditimpakan Kepadanya malah petaka yang sangat dahsyat Ini pada saat itu Pada saat Hari hisab Hari pembalasan Hari kiamat disini Dan orang-orang kafir ini meyakini Pada saat itu Bahwa akan adanya azab yang besar kepada mereka Yang akan Allah timpakan Di ayat 26 Tidak Apabila nyawa telah sampai Kekerongkongan Ini saat ajal Ini ketika saat ajal menghampiri manusia Dan dikatakan kepadanya Siapa yang dapat menyembuhkan Di ayat 28 Dan dia yakin bahwa itulah Waktu perpisahan dengan dunia Di ayat 29 Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan Kepada Tuhan mulah Pada hari itu kamu dihalau Di ayat 26 Sampai di ayat 29 Ini proses Saat-saat Sakratul maut datang Jadi Manusia Sama sekali tidak bisa Menghindari akan hal itu Siapa yang dapat menyembuhkan pada saat itu Pada sakratul maut Dokter yang hebat di dunia ini yang mana Yang mampu menyembuhkan dari sakratul maut Atau adanya ajal Tidak Obat apa yang bisa menyembuhkan Ketika saat datangnya ajal Kepada manusia Tidak Di ayat 30 Kepada Tuhan mulah Pada hari itu kamu dihalau Kita semuanya dikembalikan kepada Allah Yang menciptakan manusia itu sendiri Di ayat 31 Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul Dan tidak mau melaksanakan sholat Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran Nah ini menggambarkan akan kesombongan orang-orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran Kebenaran Nabi Muhammad Dan kebenaran hari kiamat atau hari berbangkit Ini penjelasannya masih di ayat 32 Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong Celakalah kamu Maka celakalah Sekali lagi celakalah kamu manusia Maka celakalah Nauzubillah min zalik Hadirin yang dirahmati Allah Allah sendiri ini sangat merukar Kepada manusia yang sombong Kepada manusia yang ingkar Bahkan berapa disini ayat yang mengatakan Bahwa manusia yang sombong dan ingkar Dan mendustakan hari berbangkit itu adalah Pasti celakalah Dan ini pasti celakalah Sekali lagi celakalah kamu manusia Maka celakalah Nauzubillah Semoga kita tidak termasuk di dalam Lanjut di ayat 36 Apakah manusia mengira Dia akan dibiarkan begitu saja Tanpa bertanggung jawaban Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim Kemudian mani itu menjadi suatu yang melekat Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan Ini Di ayat 36 Sampai di ayat 39 Allah SWT mengajak kita untuk berpikir Dari apakah kita ini manusia diciptakan Dari apakah kita ini mulanya ada Yaitu dari setetes air mani Di dalam rahim seorang ibu Kemudian Allah melekatkan Allah menciptakan Lalu menyempurnakannya Ketika ciptaannya itu Yaitu ditiupkannya roh Namun tiba-tiba Manusia ini sombong ketika sudah hidup di dunia Jadi manusia harus berpikir Dari situ Dari proses ini Allah lah yang menciptakan manusia Sepasang laki-laki Maupun Allah menciptakan semuanya ini Sepasang laki-laki dan perempuan Jadi ada yang diciptakannya Berupa laki-laki Di dalam rahim itu Ada juga perempuan Allah yang maha kuasa menciptakannya Di ayat 40 Bukankah Allah yang berbuat demikian Yang berkuasa pula menghidupkan orang mati Inilah menjadi Kedustaan orang-orang kafir Khususnya orang-orang kafir di zaman itu Orang-orang kafir Quraish Orang-orang kafir Mekah Begitu juga Dari orang-orang kafir yang sekarang ini Bukankah Allah itu Mampu yang berbuat demikian Mengulang kehidupan kembali Membedanya Ya adalah Kehidupan tanpa adanya Dilahirkan kembali Namun dari Kubur langsung Allah hidupkan kembali Dari tulang belulang Allah jadikan manusia Seperti biasa Allah mampu Berbuat demikian Karena Allah lah yang Menciptakan dari Penciptaan manusia Hadirin yang dirahmati Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada hikmah Yang bisa kita ambil Dari pelajaran Surah Al-Qiyam ini Demikian Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh